Assalamualaikum kali ini kita akan membuat amplop lebaran dari kain flanel sangat mudah sekali teman-teman bagaimana caranya simak terus videonya pertama kita buat pola seperti ini ya teman-teman ini saya buat rata-rata berdiameter 7 cm kemudian ada lem tembak kemudian gunting kertas flanel potong kain flanel sesuai dengan pola yang tadi kita buat masing-masing pola jadi 2 bagian disini kita punya warna putih, kuning dan merah khusus untuk pola yang ini sengaja tidak saya gunting jadi 2 ya cuma saya tekuk kemudian kita lem sisi-sisinya kemudian sisi satunya lalu kita tekuk kita rekatkan nah kalau teman-teman mau dipotong jadi 2 lalu direkatkan dan juga tidak apa-apa setelah itu kita berikan hiasan pada sisi samping tengah dan samping dengan kain flanel yang sudah dipotong seperti ini kita rekatkan lalu yang tengah lalu ujung yang satunya kita beri hiasan kita rekatkan kita rekatkan nah jadinya seperti ini ya teman-teman nah kalau sudah seperti ini ini tadi pola yang kita potong jadi 2 kita tempelkan satu-satu yang sisi depan ini kemudian yang sisi belakang kita rekatkan samakan polanya nah lalu kita beri lem pada sisi-sisinya saja ingat deh teman-teman yang di ujung atas tidak kita beri lem karena nanti itu untuk tempat masukkan uangnya nah sekarang pinggir yang satunya kita rekatkan nah sekarang kita coba masukkan uangnya ya teman nah tada sudah jadi nah ini sudah jadi tadi aku sudah buat beberapa pola yang lain nah ini nanti teman-teman bisa kreasikan sesuai imajinasi teman-teman ya selamat mencoba di rumah ya teman-teman kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba